Bersama-sama, bersama dengan Nasdem, Demokrat, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen. Hai Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Sampai saat ini, Partai Demokrat belum resmi mengumumkan Anies Basweran sebagai capres di pemilu 2024 nanti Tribuners. Nah Tribuners lantas, PKS yang sudah mengusung Anies Basweran memberikan respon dari jubir mereka. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Khalid angkat bicara terkait Partai Demokrat belum juga umumkan secara resmi Anies Basweran sebagai calon presiden. Menurut Khalid, pihaknya menghormati kebijakan masing-masing partai. Termasuk Demokrat yang belum juga mendeklarasikan secara resmi Anies Basweran sebagai calon presiden. Kemudian dikatakan oleh Khalid, apakah pernyataan di media dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah cukup mewakilkan deklarasi Anies Basweran sebagai capres? Atau resmi seperti PKS, itu pilihan dari Demokrat sendiri. Khalid mengungkapkan, kalau pernyataan media sudah cukup, pihaknya mengatakan itu bukanlah sebuah masalah. Sebagai informasi, koalisi perubahan adalah gabungan dari tiga partai politik, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Adapun Nasdem mendeklarasikan mendukung Anies Basweran menjadi calon presiden 2024 pada 3 September 2022 lalu. Nama Anies Basweran sebelumnya masuk dalam berusaha bakal capres 2024 partai Nasdem bersama Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo. Deklarasi yang dilakukan partai Nasdem ini menjadi kikal munculnya nama koalisi perubahan. Nah, Tribuners Partai Demokrat belum mendeklarasikan secara resmi Anies Basweran sebagai calon presiden nanti nih. Namun, Tribuners pihak dari PKS pun mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah masalah apabila pernyataan di media sudah cukup. Nah, Tribuners bagaimana tanggapan kamu tentang informasi yang satu ini? Kalau kau punya tanggapan, boleh tanggapi di kolom komentar. Oke, Tribuners sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Aku Nadia, I'll see you in the next step and thank you for watching. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.